Selamat datang di kuliah Statistika TNI Kimia dari program studi Sarjana TNI Kimia ITB. Kita lanjutkan tutorial kita tentang uji hipotesis untuk dua cuplikan. Yang pertama adalah uji rata dua cuplikan independen dengan simpangan baku populasi dari kedua sampel tersebut diketahui. Ini adalah kasusnya, suatu produk keripik dikemas dalam kantong dengan masa neto yang tertulis dibungkus sebesar 296 gram. Kemudian proses pengantongan dilakukan dengan dua mesin yang berbeda. Ada mesin A dan mesin B, yang mesin A ini ceritanya sudah cukup tua dan mesin B-nya lebih baru. Output dari mesin A itu berat pengisiannya terdistribusi secara normal dengan simpangan baku 5 gram. Ini dari data historis. Sementara oleh mesin B terdistribusi secara normal juga, tetapi dengan simpangan baku sebesar 3 gram. Jadi sepintas nampaknya lebih kecil. Kemudian berikut adalah hasil pencuplikan acak produk-produk yang diisi oleh kedua mesin. Jadi untuk mesin A kita ambil 12 bungkus sebagai sampelnya. Dan yang mesin B, ukuran sampelnya adalah 15. Lakukan uji hipotesis untuk memeriksa kesetaraan rata-rata masa neto pengisian oleh mesin A dan mesin B pada tingkat keberhatian 10%. Jadi kita diminta untuk membuktikan kesetaraan kinerja dalam hal simpangan baku outputnya. Solusinya, yang pertama kita susun dulu pernyataan klaimnya. Klaim awalnya adalah bahwa rata-rata masa neto pengisian mesin A dan B setara. Mu, rata-rata populasi dari output kedua mesin adalah sama atau mu A sama dengan mu B. Nah jika klaim ini salah, maka yang menjadi benar adalah yang demikian. Kemudian dari kedua pernyataan ini kita susun hipotesis. Perhatikan pernyataan yang mengandung kesamaan dan ketidaksamaan. Yang mengandung kesamaan selalu menjadi H0 dan yang mengandung ketidaksamaan menjadi H1. Jadi kita lihat bahwa pernyataan pertama ini adalah menjadi H0 dan pernyataan kedua menjadi H1. Kemudian hitung statistik ujinya, karena sigma A dan sigma B-nya diketahui, maka kita bisa menggunakan Z0 sebagai statistik uji. Rata-rata A dikurangi rata-rata B, dikurangi selisih referensi. Karena kita ingin menguji kesamaan antara dua mesin tadi, maka delta 0-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh, singkat cerita, Z0-nya adalah 2,064. Nilai kritiknya kita peroleh dari tabel atau Excel. Kalau Anda menggunakan Excel, maka gunakan perintah norm CINV dalam kurung 0,05. Tabel Z di Excel basisnya adalah satu sisi sebelah kiri. Jadi kalau kita bekerja dengan tingkat keberhatian 10%, dan masalahnya adalah masalah uji hipotesis dua sisi, maka 10% tadi harus Anda bagi. 5% di sebelah kiri dan 5% di sebelah kiri. Nilai Z-nya adalah 1,645. Untuk menunjukkan bagaimana situasinya dalam uji hipotesis ini, ini adalah distribusi Z. Kemudian nilai Z-nya, Z untuk alpha per 2-nya adalah plus minus 1,645. Jadi yang diberi panah biru adalah nilai-nilai kritik Z. Statistik ujinya, Z0-nya berada di sebelah sini. Nilainya 2,064. Jadi dia berada di dalam daerah penolakan H0. Kesimpulannya, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa kinerja rata pengisian mesin A dan mesin B tidak sama. Jadi terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Itu penempatnya pengertian jeneriknya di dalam uji hipotesis ini. Kasus berikutnya, uji rata dua cupikan kecil dan independen. Jadi ini soal ceritanya, ada klaim dari suatu LSM bahwa telah terjadi pencemaran di suatu badan air, waduk, akibat air asam tambang dari tambang batubar yang terletak di lokasi tersebut. Untuk membuktikan klaim, diambil cuplikan ikan. Jadi kita ambil sampel ikan dari wilayah waduk yang diduga tercemar dan yang tidak tercemar. Hasil pengukuran kadar logam kromium di dalam cuplikan ikan tersebut. Cuplikan 1 ini dari daerah yang diduga tercemar dan ini adalah nilai miligram kromium di dalam setiap kilogram badan ikan. Dan ini adalah yang diambil dari daerah yang diduga tidak tercemar. Buktikan klaim kejadian pencemaran pada tingkat keberartian 5%. Ini data cuplikan 1 dari area tercemar. Kita hitung rata cuplikan dan simpangan baku cuplikannya. Kemudian untuk cuplikan 2, rata dan simpangan baku cuplikannya adalah demikian. Klaim apa yang dibuktikan? Bahwa telah terjadi pencemaran. Nah, dengan demikian, rata kadar kromium dalam ikan dari area waduk tercemar lebih besar dari area tak tercemar. Dengan demikian, maka pernyataan hipotesisnya, ini saya persingkat penjelasannya untuk supaya Anda berlatih sendiri menyusun hipotesis H0 dan H1-nya ya. H0-nya mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 lebih besar dari mu2. Kemudian, karena ini masalahnya adalah pembandingan 2 sampel yang ukurannya kecil dan Anda tidak tahu sigma A, sigma B, Anda harus menguji dulu kesetaraan varians kedua populasi tersebut dengan menggunakan uji F. F0-nya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, adalah varians besar dibagi varians kecil. Dalam hal ini adalah varians dari daerah 1, area A1 dibagi area 2. Kita peroleh F0-nya, 2,1. Kemudian, nilai kritik untuk F kita cari dari tabel atau Anda gunakan fungsi FINV dari Excel. Saya serahkan kepada Anda sendiri untuk melihat format entas dari perintah FINV secara lengkap di Excel. Nilai kritiknya kita peroleh 9,12. Dan ini kalau digambarkan dalam distribusi F, ini adalah distribusi F dengan derajat kebebasan 4 dan 3, ya pembilangnya 4, penyebutnya 3. Ini F0-nya, 2,1. Kemudian, F kritik sebelah kanan adalah 9,12. Lihat uji F adalah uji satu sisi sebelah kanan saja. Maka jelas kita lihat bahwa F0-nya terletak di dalam daerah non-penolakan H0. Varians untuk cuplikan ikan dari area 1 adalah setara dengan area 2. Lanjut, kita sudah tentukan bahwa simpangan baku populasinya setara, maka rumus yang digunakan adalah statistik ujinya T0, kemudian ini adalah rumus pool variance atau varians gabungan dari data A dan data B, dan ini adalah derajat kebebasan gabungan. Masukkan angka-angkanya kita peroleh new sama dengan 7, kemudian SP sama dengan 0,036, dan T0-nya mendekati 2. Kemudian berikutnya kita cari T kritik satu arah, karena H1-nya definisinya adalah satu arah. Kita peroleh T-nya adalah 1,894, nah ini adalah penggambaran situasinya, statistik ujinya 1,999, dan nilai kritiknya adalah 1,894. P-value-nya 0,0463, P-value ini kemudian anda bandingkan dengan sigma, sigma-nya 5%. Nah kita lihat bahwa T0 berada di dalam daerah penolakan H0, dia sedikit masuk ke dalam daerah penolakan H0. Sedikit banyaknya masuknya, anda bisa lihat perbandingan antara P-value dengan alpha yang anda pilih. Kalau anda pilih 5%, alphanya anda lihat bahwa P-value-nya sedikit saja masuk di dalam daerah penolakan. Maka kita katakan bahwa cukup bukti untuk mendukung klaim awal bahwa telah terjadi pencemaran paduk akibat air asam tambang. Kembali lagi ke soal ceritanya, klaim awal ini terkait dengan H1. Menolak H0 artinya sama saja dengan menerima atau tidak menolak H1. Oke, kasus terakhir. Uji T cuplikan berpasangan. Ini soal ceritanya. Jadi ada suatu produk perawatan kulit atau skincare diperkenalkan ke pasar pada tahun 2018 di 10 kota besar. Diberi simbol A sampai K. Kemudian karena penjualan produk capaian yang dibahas target, maka pada tahun 2019 dilaksanakan kampanye pemasaran baru secara intensif untuk mendukung krak pemasaran. Berikut adalah hasil sebelum dan sesudah kampanye di setiap kota. Jadi Anda lihat, setiap kota akan menghasilkan satu pasang data sebelum dan sesudah kampanye. E-volumen penjualannya, kemudian yang baris paling bawah adalah selisihnya. Selisihnya dihitung sebagai sesudah dikurangi sebelum. Lakukan uji hipotesis, pada nilai hati akhirnya 90% untuk membuktikan efektivitas kampanye pemasaran tersebut. Solusinya, dari data cuplikan kita hitung terlebih dahulu selisih perpasangan, kemudian Anda ambil rata-ratanya dan simpangan bakunya. Oke, jadi ini adalah rata-rata selisih dan ini adalah simpangan baku selisih perpasangan. Kita susun H0 dan H1-nya. Klaim awalnya adalah kampanye pemasaran efektif. Ingat, kita ingin membuktikan klaim bahwa kampanye-nya efektif. Sehingga terjadi kenaikan rata-rata penjualan. Perhatikan, kita tidak mengenakan kriteria kenaikannya harus suatu nilai tertentu. Kita hanya ingin menguji naik apa enggak. Jadi klaim awalnya adalah rata-ratanya lebih besar dari 0. Artinya naik. Jika klaim ini salah, maka pernyataan menjadi benar adalah D lebih kecil sama dengan 0. Pilih pernyataan yang mengandung kesamaan menjadi H0, yang mengandung ketak sama menjadi H1. Dari dua ini tentu saja yang mengandung kesamaan adalah yang kedua. D lebih kecil sama dengan 0. Sementara yang pertama mengandung ketak sama dengan 0. Maka hipotesenya menjadi demikian. H0-nya D rata-rata sama dengan 0, H1-nya D rata-rata lebih besar dari 0. Kita hitung statistik uji. Tadi mu D-nya kita set sama dengan 0 karena kita hanya ingin membuktikan apakah naik atau tidak. Maka kita peroleh T0-nya 3,073. Dan nilai kritik T-nya untuk alpha 5% dan ujinya uji satu sisi. Perhatikan di sini ya, H1-nya satu sisi sebelah kanan. T-nya adalah 1,833. Bagaimana situasinya kalau digambarkan dalam distribusi T dengan jatat kebebasan 9. T0-nya adalah 3,073. Ini yang ditulis dengan huruf hitam. Sementara T kritiknya adalah 1,833 di sini. Jelas bahwa T0-nya terletak di dalam daerah penolakan H0. Maka disimpulkan terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa kampanye pemasaran efektif atau dengan kata lain terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Sekian diskusi kita hari ini, tutorial kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lecture berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.